Halo selamat siang umat manusia, balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi Kali ini kita bakal langsung ngebahas 3 unit otopad dengan berbagai macam perbedaannya Seperti apa langsung aja kita bahas Langsung aja kita bahas spesifikasi dan perbedaannya Jadi ketiganya ini sama-sama menggunakan mesin Yamaha Miocchi Tenang aja ya, mesin dari Enggal Modified itu semua udah rebuild total ya Jadi seperti mesin baru, dalemannya yang nggak bagus, CVT semuanya udah kita ganti total Jadi bisa dipastikan kondisi mesin insya Allah dalam kondisi sehat gitu Yang paling ujung dengan warna kuning, ini pesanan dari Mas Rizky Surabaya Yang ini krem, Mas Kusuma dari Lampung Dan yang bunglon ini pesanan dari Mas Alex Bandung Jadi serinya 99, 100 dan 101 Nggak nyangka cuy, otopad udah bikin sampai di 101 Kebetulan selesai langsung 3 unit Jadi ya udahlah daripada terlalu banyak video ntar di Youtube Langsung aja kita bahas jadi satu ya kan Dengan berbagai macam perbedaan spesifikasinya Dari mulai depan dulu ya Untuk setangnya, pengereman set depan belakang semuanya itu sama Suspensi semuanya sama Pakai RedEat GP Gold Series untuk yang belakang Kaliper menggunakan RCB, depan belakang Master sama, semua menggunakan RCB Stang sama persis, nggak ada perbedaan Tipe frame sama persis, nggak ada perbedaan Tinggal di bagian tambah-tambahannya aja Jadi seperti yang Mas Rizky ini, kuning Kita velg pakai palang, ring 12 Ban ukuran 100, ring 12 juga Depan belakang sama Yang belakang ring 12, ban 110 Nah, dengan tambahan boncengan lipat Memang yang ini lebih simple Dia pengen tampilannya nggak aneh-aneh, nggak ribet Pakai tambahan jog belakang aja Mungkin ketika dipakai untuk bonceng anak Terus spesifikasi lainnya sama semua Nggak ada perbedaan, sama persis Jadi mulai pijakan kaki Footstep belakang Model kontaknya Keranjang depan dan sebagainya Itu sama persis semua Dan Yang keren punya Mas Kusuma dari Lampung Nah, ini perbedaan sama Punya Mas Rizky, kuning Itu dari suspensi depan Jadi Yang ini kita pakai suspensi standar Teleskopik Suspensinya variasi, bottomnya ya Terus kalau yang Mas Kusuma Itu kita pakai RT Slit, Thailand Model upside down Jadi tampilannya Nah, ini masalah selera ya Kalau harga otomatis beda jauh dengan yang suspensi standar Kalau upside down Ya, kalau nggak salah 2 jutaan 1,8, 2,2 Kurang lebihnya segitulah, saya lupa Nah, nyamannya menyaman mana? Nah, kalau saya pribadi Saya lebih nyaman suspensi teleskopik ini Kalau upside down itu terasanya Feelnya itu lebih keras Cuman ketika Ini kita ngomongin untuk ketika dipakai kecepatan tinggi ya Jadi Seandainya kenapa motor-motor balap itu rata-rata pakai upside down Tapi kalau road race, nggak ada yang pakai upside down Pakai shock teleskopik original standarnya yang cuman udah direbun ulang Kalau yang belakang, semua rata-rata pakai suspensi tabung Memang dia lebih stabil Nggak goyang ketika dipakai masuk tikungan Tapi Plusnya dari segi tampilan Yang pakai upside down ini terlihat lebih cakep Lebih berisi ya Bagian kaki depannya Lebih enak Dilihatnya Ya, memang harganya juga berbeda Tapi kalau dari segi kenyamanan Saya sendiri bilang Suspensi teleskopik itu yang paling nyaman Tapi Kalau ngomongin di beda model lagi Spesifikasi Kalau motor besar ya udah pasti Upside down lebih enak Dengan tenaga yang segede itu Gitu Cik Jadi Ya, nggak bisa dipukul rata lah Gitu Terus Untuk rodanya Punya mas kusuma ini Karena mau dipakai di bedan tanah atau aspal Akhirnya pesen menggunakan ban dual purpose Jadi Ring 12 Velg besi Kita warna hitam Dengan ukuran ban lebih besar Dari yang ini Dengan ukuran 120 Dan yang belakang pakai ukuran 130 Jadi Terlihat lebih berisi Dan Kotak-kotaknya juga Kelihatan Lebih Padat ya Jadi kalau pakai yang jarang-jarang Takutnya itu licin Takutnya licin Ketika dipakai di aspal Tapi kalau yang lebih rapat Ada celah-celahnya Seperti ini Itu dia lebih enak dipakai di aspal Dan Lebih mencengkram juga di tanah Cuman Kalau memang peruntukannya medan tanah Motocross ya pakai ban motocross aja sekalian Gitu Terus Lanjut lagi Di Bagian antara Drivernya Jokinya Dengan stang Itu ada boncengan yang Anak Lengkap dengan pegangannya Jadi untuk anak usia 3 tahun lah ya Itu Dipakai aman Dan kekuatannya seperti apa Untuk orang dewasa pun Gak ada masalah Teman-teman Nonton aja review Video Autopad sebelum ini Itu saya sering duduk Pas tes rat Di Boncengan depan Gitu Untuk bagian belakangnya Ada tambahan Box Jadi seandainya nih Mau Sore-sore Main sama anaknya Atau Keluar kemana Bisa untuk Bawa barang Mungkin Kopi Mungkin cemilan Cari di tempat yang santai Dan sebagainya Ini asik banget Ditambah lagi Dengan sepakbor Depan dan belakang Jadi Gak khawatir Kecipratan air Kalau ngomongin Kalau hujan gimana Ya basah Namanya juga Naik motor Kehujanan Pasti basah Tapi kalau pertanyaannya Soal elektrikal Nonton aja Videonya Udah tayang Kita Bawa Autopad Naik ke Gunung Ijen Dengan ketinggian Berapa ya 2700 ya MDPL Jalannya Naiknya Tinggi Turunnya Otomatis Curam ya Jadi pengereman Semuanya Bener-bener Aman Udah kita Buktikan Tipe frame Juga kuat Gak ada masalah Motor Waktu itu Hujan parah Kena genangan Air Dan sebagainya Aman Selama Karburator Kalian Gak Tekat Selama Karburator Kalian Gak Kemasukan Air Motor Apapun Ketika Hujan Banjir Kerendam Ya otomatis Mati Biasanya Ada pertanyaan Yang aneh-aneh Seperti itu Kalau kehujanan Gimana Auto Mampus Auto Mati Auto Bla 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 Ya Gak Tau lah Jangan Jangan kan Otopad Saya Bawa KTM 250 Bawa Haski Farna 500 Ketika Masuk Di kubangan Air Yang Dalam Sampai Filter Karburatornya Atau Turtle Bodynya Itu Kemasukan Air Ya Pasti Mati Gak Ada Ceritanya Motor Atau Mobil Kalau Karburator Atau Turtle Bodynya Kemasukan Air Itu Masih Hidup Gak Ada Ceritanya Jadi Tapi ya Begitulah Mungkin Teman-teman Yang komen Itu Gak Ngerti Ketika Motor Seperti Ini Gimana Gimana Apa Atau Motornya Dia Udah Dimodifikasi Jadi Buat Berendam Buat Masuk Ke kolam Renang Mungkin Masih hidup Kali Gak Tau Juga Tapi Kalau Motor Dari Kita Dan Motor Motor Yang Lainnya Ketika Kerendam Banjir Ya Pasti Matilah Mobil Pun Bakal Mati Tapi Selama Lewat Kubangan Air Lewat Banjir Dan Karburator Gak Sampai Kerendam Air Insya Allah Gak Akan Ada Masalah Kalian Bisa Nonton Aja Review Dan Tes Ratnya Kita Di Gunung Ijan Dan Lanjut Lagi Di bagian Suspensi Di Suspensinya Belakang Karena Ini Kita Juga Menyesuaikan Kebutuhan Customer Kalau Memang Berat Customer Untuk Dipakai Sendiri Itu Udah Di Atas 70 Atau 80 Saya Menyarankan Pake Double Sock Biar Lebih Aman Dan Lebih Stabil Lebih Enak Gak Sampai Ambles Kalau Single Sock Beban Maksimalnya Di 90 Masih Aman Jadi Ketika Berat Saya Seandainya 50 Istri 40 Atau 100 Itu Single Sock Masih Aman Gak Ada Masalah Bisa Disetting Dikerasin Tapi Kalau Udah Di Atas Itu Harus Pake Double Sock Orang Itu Saya Sarankan Pake Double Sock Aja Lebih Enak Lanjut Lagi Mas Alek Warnanya Mewah Bunglon Suspensi Depan Upside Down Lengkap Dengan Spark Board Belakang Footstep Belakang Boncengan Belakang Lipat Dan Joknya Gak Ada Bolong Jadi Sekali Ini Sentilan Joknya Ada Di Depan Dan Minta Ditambah Indikator Bensin Dalamnya Juga Clean Jadi Di Angle Modified Itu Mau Dalamnya Mau Apa ABCDE Dan Sebagainya Enggak Terlihat Pun Harus Wajib Clean Oke Terus Kontak Sama Lengkap Dengan Speedometer Jadi Ada Indikator Bensin Ada Sensor Speed KMJ Dan Sebagainya Suspensi Depan Upside Down RT Stage Belakang Red GP Gold Series Tipe Kenal Pot Ketiganya Sama Spark Bor Sama Cuman Motor Ini Habisnya Lebih Banyak Karena Dengan Beberapa Tambahan Lainnya Seperti Speedometer Sensor Speed Velg Dia Minta Di Chrome Dan Beberapa Tambahan Lainnya Semua 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 Masalah Balik Selera Teman Teman Aja Kalau Suka Yang Simple Ambil Yang Model Kuning Dengan Velg Jari Jari Tambahan Tanpa Tambahan Apapun Kurang Lebihnya Di Harga 25 Yang Velg Jari Jari Kalau Velg Palang Lebih Di Atas Itu Tambah Bonjangan Belakang Ada Tambahan Biaya Dan Yang Ini Dengan Beberapa Tambahannya Yang Pasti Ada Tambahan Biaya Gitu Kalau Ngomongin Ketiganya Yang Paling Mahal Kalau Gak Salah Yang Tengah Tapi Ini Kedua Ini Gak Beda Jauh Saya Lupa Harganya Tapi Gak Beda Jauh Karena Yang Tengah Dengan Beberapa Tambahan Yang Ini Tambah Speedometer Walaupun Tanpa Box Dan Sebagainya Jadi Balik Lagi Semua Keselera Teman Teman Aja Kalau Teman Teman Suka Autopad Yang Mio STNK BPKB Lengkap Jangan Sampai Kita Bermasalah Dan Berurusan Dengan Pihak Berwajib Jadi Pastikan Kendaraan Kalian STNK BPKB Ada Jangan Sampai Bermasalah Gitu Oke Saya rasa Review Kali Ini Udah Cukup Kita Coba Hidupin Ya Ntar Nggak Hidup Semua Lagi Sekali Tekan On Oke Sudah Aman Semuanya Oke Semuanya Sudah Aman Siap Meluncur Ke Juraganya Masing Masing Gimana Menurut Kalian Coba Tulis Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Udah Like Comment Dan Share Semoga Video Video Dari Yang Kalau Mereka Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Bisa Menginspirasi Kita Semua Selamat Sore Omat Manusia Jangan Lupa Jaga Kesehatan